Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di sisi video kali ini saya akan membahas singkat terkait e-bopot PPH21 DGP Online Jadi banyak ramai di luar sana mempermasalahkan khususnya bagian HRD Yang biasa menghitung PPH21 karyawan Mereka ramai menanyakan ke KPP, ke bagian penyuluh, dan lain sebagainya Terkait perihal data karyawan, terutama data gajinya Karena kan ini biasanya bersifat konfidensial Teman-teman karyawan lain itu tidak boleh tahu berapa nilai gaji karyawan lainnya Nah sementara pelaporan sekarang melewat DGP Online Jadi banyak staff yang bisa akses DGP Online Dalam artian bakal bisa melihat gaji teman-teman karyawan lainnya Nah makanya pernah saya sampaikan sebelumnya nanti akan dibuat akses khusus untuk bagian HRD Atau bagian staff yang khusus menghitung PP21 karyawan Itu akses khusus masuk di DGP Online Jadi karyawan lain tidak bisa masuk Kecuali si HRD atau si staff yang punya akses khusus tersebut Nah bagaimana caranya? Yuk kita bahas videonya Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video baru Pastinya perihal perpajakan Atas subscribe dan loncengnya di ucapkan terima kasih Nah beberapa hari yang lalu juga saya sudah upload video tentang rumus Excel Ini sudah 19.000 views Teman-teman yang butuh rumus Excel Jadi sekali input nama, gaji, dan segala macam Itu bisa muncul otomatis ternya apa dan PPH-nya berapa Bisa ada cara disini bagaimana cara menggunakannya Cara mendapatkan ya teman-teman bisa tonton dulu video ini ya Yang juga ada dua ya Oke kita balik ke DGP Online Nah simple aja caranya untuk kita membuat akses khusus bagi HRD Atau staff khusus yang akan login di DGP Online Untuk menghitung PPH-21 karyawan Teman-teman bisa login ke DGP Online-nya Saya agak sudah mengetahui semua Lalu masuk ke menu lapor Ya udah klik pra-pelaporan Lalu masuk ke e-bupot PPH-21 Klik aja e-bupot-nya Nah disini ada menu dashboard Bukti potong HPT masa dan pengaturan Teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan dulu Setting Nah sebelumnya ada menu penandatangan Sudah saya upload video sebelumnya Ya jadi harus ada penandatangannya Sebelum teman-teman lapor PPH-21 Nah ini adalah menu perekam Disinilah teman-teman bisa mendaftarkan akses khusus Untuk HRD atau bagian staff yang menghitung PPH-21 karyawan Caranya gampang Klik saja perekamnya Nanti akan muncul notif seperti ini Website is under construction Jadi situs dalam pengembangan Nah ini memang baru terbit beberapa Kemarin kayaknya Kemarin baru terbit Wacana untuk akses khusus Di JPO online ini Bagi HRD dan staff khusus lainnya Nah ternyata masih under construction Ya masih dalam pengembangan Dalam artian belum bisa didaftarkan Nah nanti ketika sudah bisa didaftarkan Teman-teman bisa langsung masuk aja ke sini Menu perekam masuk ke sini Nanti masuk daftarkan NPWP-nya Tinggal masukkan NPWP-nya Nanti otomatis muncul namanya Lalu klik rekam Nah nanti DJPO online akan mengirim email kepada kita Sesuai email yang kita daftarin Yaitu akses user ID dan pasportnya Jadi khusus nanti di ebookot PPH-21 ini Yang ini Mana tadi Menu ebookot PPH-21 itu hanya bisa diakses oleh si Perekam tadi Yang didaftarkan tadi Jadi gak bisa didaftarkan Atau gak bisa masuk bagi Karyawan lain yang hanya memegang unifikasi Jadi 21 khusus untuk orang tersebut Itu ya Kita coba aja ini Ini masih-masih under construction Jadi masih dalam perbaikan Dalam uji coba Berarti belum bisa didaftarin Nanti kalau udah bisa Teman-teman coba aja Secara berkala Seolah bisa dalam bulan ini Oke sekian dari saya Mungkin ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh